Intro Di sebuah siang terlihat seorang pemuda yang bernama Yu Feng Mendatangi sekelompok gangster untuk mencari temannya yang bernama Ahai Pemimpin gangster ini pun mengatakan bahwa Ahai sudah tidak ada Dan siang ini adalah giliran Feng yang akan mereka habisi Karena gak bisa menahan emosi di siang hari gini Bukannya pada sholat zuhur para pemuda ini malah memutuskan untuk berbaku hantam Pertarungan yang sengit pun terjadi disini Yu Feng terlihat begitu garang walaupun hanya bertarung sendirian Akibat pertarungan ini satu gangster pun mati di tangan Yu Feng Dan karena hal itu akhirnya Yu Feng pun harus dijeblosan ke penjara selama 8 tahun Singkatnya 8 tahun pun berlalu Hari ini Yu Feng pun bebas dari penjara dan akan memulai hidupnya yang baru Hari itu Feng memutuskan untuk pergi ke rumah sahabat kecilnya yang bernama Kai Di sini dia disambut baik oleh Kai yang terlihat senang melihat sahabatnya sudah keluar dari penjara Di tengah obrolan Feng pun sempat menanyakan keberadaan Ahai pada Kai Dan Kai pun menjelaskan bahwa kini Ahai sudah hidup makmur dengan menjadi petarung bawah tanah Dan bekerja untuk kelompok gangster terbesar di pajak Horas Menyadari Feng yang belum punya tempat tinggal Kai pun menawarkan Feng untuk tinggal di rumahnya sementara waktu Namun sayangnya istri Kai yang bernama Lam Tiur mantan janda pirang terlihat tidak setuju dengan ide dari Kai itu Feng yang tahu diri pun akhirnya memilih pergi dan tinggal sementara di sebuah bangunan kosong yang tidak terpakai Di pagi harinya setelah bangun tidur tak lupa Feng melatih ilmu bela dirinya yang dulu pernah dia pelajari dari Saragi Sensei Setelahnya Yu Feng pun mencoba mencari pekerjaan Namun karena dia merupakan mantan napi akhirnya berkali-kali dia selalu mendapatkan penolakan Scene pun berganti kali ini memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang mengejar maling dengan sepedanya Dan diketahui wanita cantik ini bernama Xiaoyi Nasution Meskipun Yi dapat mengejar para maling itu Namun karena dia sendirian tentu saja tidak imbang melawan segerombolan maling Bahkan Yi juga dihajar sampai pingsan Untungnya disini kebetulan Feng datang Dan melihat ada wanita cantik yang sedang kesulitan Tanpa pikir panjang Feng pun langsung menolongnya Ya iyalah ditolong orang cantik Coba kalau jelek pasti pura-pura gak lihat tuh Ketika sudah sadar Yi pun melihat sudah ada Yu Feng di sampingnya Disini Yi mengira bahwa Yu Feng diam-diam sudah melakukan hal yang enak-enak ketika Yi sedang pingsan Singkatnya Yu Feng pun melanjutkan perjalanan mencari kerjaan Siang itu Feng melihat ada tiga orang yang sedang bekerja menggunakan katrol untuk memindahkan barang Namun sayangnya kerjaan kedua pegawai yang bernama Bobo dan Cecep terlihat gak benar Hingga membuat katrol itu putus dan barangnya jatuh Untungnya Feng segera datang dan menyelamatkan anak ini Karena ternyata anak ini adalah anak bus mereka Karena ingin berterima kasih Sang bos pun akhirnya menawarkan pekerjaan pada Feng Dan bukan hanya pekerjaan Bahkan Feng juga diberikan sebuah gudang bekas Untuk dijadikan tempat tinggal sementara Keesokan harinya Feng pun memulai pekerjaannya Di hari pertama ini Feng langsung dibully oleh Cecep dan Bobo sebagai senior Serta memaksa Feng agar mau menjadi pesuruh mereka di tempat ini Untuk menakut-nakuti Feng Cecep pun bercerita bahwa Bobo adalah orang kuat yang bisa menghabisi 10 orang sendirian Dan bukan hanya itu Bahkan Bobo juga adalah teman dekat dari seorang gangster legend bernama Yu Feng Mendengar itu Feng pun hanya bisa tertawa Karena kedua orang culun ini tidak tahu Bahwa Yu Feng sang legend itu adalah dirinya sendiri Setelah selesai bekerja Feng pun pergi menjumpai polisi Untuk mencari tahu tentang keluarga orang yang pernah dia habisi Sang polisi pun mengatakan Bahwa orang yang dia bunuh adalah anak yatim piatu Dan dia hanya punya seorang nenek Yang kini hidup sebatang kara Tanpa fikir panjang lagi Feng pun segera pergi ke tempat nenek itu Feng berniat ingin berbakti pada sang nenek Untuk menebus kesalahannya dahulu Keesokan harinya Feng pun melanjutkan pekerjaan bersama kedua temannya Yang mana kali ini dia mengantarkan paket komputer ke sebuah pantai asuhan milik Tuan Zhou Ketika sedang bekerja tanpa sengaja Cecep menjatuhkan monitor yang ada di dalam kardus Karena takut dimarahi bosnya Akhirnya Cecep dan Bobo pun sepakat untuk menjebak Feng Mereka memasukkan kembali monitor itu ke dalam kardus Lalu menyuruh Feng untuk mengangkat kardus itu Hingga monitornya pun terjatuh lagi Di sini Feng pun akhirnya disalahkan Namun untungnya tiba-tiba Yi datang dan menceritakan kejadian yang sebenarnya Karena ternyata diketahui Yi adalah salah satu pekerja di pantai asuhan ini Semenjak kejadian itu Yi dan Feng pun terlihat semakin akrab Bahkan di suatu malam mereka pun memutuskan untuk makan malam bersama Atau bisa dikatakan agak-agak kencan Namun lagi asik-asik ngedate Tiba-tiba Bobo sih gak tau malu pun menelpon Feng untuk meminta bantuan Yaitu pinjam uang Diketahui bahwa ternyata selama ini Bobo memiliki hutang pada seorang gangster yang tenir Dan kini kondisi Bobo sedang ditahan karena gak bisa membayar hutang Singkatnya Feng pun datang ke tempat Bobo dan Cecep ditahan Di sini bos botak pun langsung meminta uang pada Yu Feng Namun karena Yu Feng tidak punya uang Akhirnya bos botak pun langsung menghajar Yu Feng dengan sebuah botol Hingga akhirnya inilah yang terjadi Keesokan harinya Feng pun pergi ke panti asuhan Dia membantu Yu mengurus anak-anak di panti sekalian latihan Jadi bapak buat masa depan mereka Namun tanpa diduga datanglah sekelompok gangster yang ingin bertemu dengan Tuan Zhou Di sini ternyata para gangster meminta Tuan Zhou untuk menjual tanah panti asuhan ini Karena jika tidak maka mereka akan mengirim Tuan Zhou ke alam kubur Namun tentu saja Tuan Zhou menolaknya Karena harga yang mereka tawarkan sangatlah teramat murah dan sama sekali tidak masuk akal Di malam harinya akhirnya Feng berhasil bertemu dengan teman lamanya yang bernama Ahai Di sini terlihat Ahai sudah hidup makmur dengan menjadi petarung bawah tanah salah satu gangster besar di kota ini Ahai pun menawarkan Yu Feng untuk bergabung dengan gangsternya Supaya hidup Yu Feng tidak melangsak dan bisa lebih makmur Namun tentu saja Yu Feng menolaknya Karena Yu Feng berprinsip buat apa hidup makmur di dunia kalau sensara di akhirat Lebih baik kerja yang halah-halah saja yang penting hasilnya banyak dan bisa masuk surga Setelah temu kangen sambil minum temulawak Ahai pun mengantarkan Feng untuk mencari taksi Namun ketika dapat taksi tiba-tiba saja sang supir taksi tancap gas Karena ternyata supir taksi itu adalah bapaknya Feng Diketahui sang bapak hingga kini masih marah pada Yu Feng Karena ternyata dulunya Yu Feng adalah anak yang nurhaka pada orang tua Hari pun berganti Pagi itu terlihat Yu Feng yang memulai hari dengan membantu nenek berjualan Namun tiba-tiba dua petugas datang dan mengusir nenek Karena gerobak nenek dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas Yu Feng yang tahu kalau semua ini pasti UUD alias ujung-ujungnya duit Akhirnya memberi sokokan pada dua orang preman berseragam resmi itu Setelah membantu nenek Selanjutnya Yu Feng pergi ke panti asuhan untuk menegati Yi Namun modusnya pengen bantu mengurus anak-anak panti Di saat sedang asik beres-beres panti Tiba-tiba sekelompok gangster kembali datang Dan memaksa Tuan Zhou untuk menjual tanah panti asuhan itu Namun karena Tuan Zhou ngeyel Akhirnya gangster itu pun menghajar Tuan Zhou dan juga Xiao Yi Melihat ceweknya digituin Tentu saja Feng tidak terima Dan tanpa fikir panjang Feng langsung menghajar para gangster itu Karena kebetulan juga tangannya sudah gatel Karena lama gak berbaku hantam Melihat Feng yang ternyata jago gelut Para gangster ini pun memutuskan untuk cabut Karena takut Namun ternyata aksi para gangster ini Tidak berakhir sampai disitu Di malam hari ketika Feng dan Yi selesai belanja Diam-diam ternyata para gangster Mulai memantau untuk mengepung mereka Di sini Feng pun langsung menotok Yi Supaya pingsan Agar Feng bisa membrutal Dan menunjukkan siapa diri Feng yang sebenarnya Pada para gangster ini Dan benar saja Setelah mengamankan Yi Feng pun langsung maju sendirian Bertarung melawan para gangster Dengan brutal Di sore harinya Terlihat seorang anak panti Yang sedang main gangsing Sambil nyari undur-undur di pinggir jalan Namun tiba-tiba saja Dia diculik oleh gangster Supaya Tuan Zhou mau menjual tanah panti Feng yang melihat kejadian itu Tentu saja tidak tinggal diam Dia pun langsung berlari Untuk mengejar mobil itu sekuat tenaga Hingga akhirnya Sampailah Feng di base camp gangster tersebut Dan disinilah Kembali aksi baku hantam pun terjadi Untuk menyelamatkan anak panti Namun ternyata Baku hantam tersebut Tidak membuat para gangster jerah Karena di pagi harinya Para gangster pun kembali datang Ke panti asuhan Disini kembali para gangster Memaksa Tuan Zhou untuk menjual tanah panti Karena jika menolak Mereka akan gunakan kekerasan Mendengar itu Feng yang panas pun auto ngamuk Dan menghajar mereka Melihat situasi yang tidak menguntungkan Akhirnya ketua geng ini pun menantang Yu Feng Untuk bertarung dengan petarung terbaiknya Yang mana dia juga membuat perjanjian Jika Yu Feng bisa menang Maka dia tidak akan mengganggu panti ini lagi Namun jika Yu Feng kalah Maka Tuan Zhou harus menjual tanah panti ini Dengan harga yang murah Setelah berpikir keras Akhirnya Tuan Zhou pun menyetujui tantangan tersebut Bahkan Tuan Zhou berkata Bahwa dia juga akan bertanggung jawab penuh Atas keselamatan Yu Feng Di malam harinya Yu Feng pun mendatangi markas gangster tersebut Untuk menandatangani surat perjanjian itu Dan setelahnya Yu Feng pun dibawa ke lantai atas Untuk bertemu dengan lawannya Yaitu Mu Ji Hingga akhirnya Mereka pun berbaku hantam Pertarungan yang sengit pun terjadi disini Namun berkat latihan bertahun-tahun Di dalam penjara Yu Feng pun dapat mengalahkan Kang Mu Ji Setelahnya datang lagi seorang pria bernama En Cek Dan gak pakai basa-basi En Cek pun langsung menyerang Yu Feng Awalnya terlihat En Cek yang begitu yakin Bisa mengalahkan Yu Feng Namun ketika Yu Feng mulai serius Inilah yang terjadi Tak lama kemudian Muncul lagi satu petarung Untuk melawan Yu Feng Dan betapa terkejutnya Yu Feng Mengetahui bahwa lawan selanjutnya Adalah Bung Ahai Gak jadi gol Sahabatnya sendiri Di sini Bung Ahai pun Menyuruh Yu Feng Untuk bertarung dengan sungguh-sungguh Karena kini mereka adalah lawan Bukan kawan Namun saat itu Yu Feng malah menjadi teringat Masa-masa ketika mereka bermain Dan berlatih bersama Ketika masih muda Menyadari Yu Feng tidak mau menyerang Akhirnya Ahai pun melemparkan tinjunya Ke arah Yu Feng Namun tiba-tiba saja Tinju itu berhenti Tepat di depan wajah Yu Feng Karena ternyata Ahai pun Tak sanggup untuk Menghajar Yu Feng Di sini Ahai pun Berubah fikiran Dan tidak mau Melawan Yu Feng Namun hal itu Tentu saja Membuat bos gangster marah Dan langsung Menghajar Tangan Ahai Dan setelahnya Mereka berdua pun pergi Dari tempat itu Keesokan harinya Yu Feng pun berpamitan Untuk pergi dari Panti Karena dia takut Panti kena masalah Jika dia masih berada Di situ Dan kepergian Yu Feng pun Membuat Dek Xiao Yi Nasution Menjadi sedih Di perjalanan Yu Feng melihat ayahnya Tiba-tiba diserang oleh gangster Dan tentu saja Hal itu membuat Yu Feng Auto ngamuk Namun baru saja Yu Feng berhasil Menolong ayahnya Tiba-tiba Dia mendapat kabar Bahwa Tuan Zhou Telah diculik Oleh para gangster tersebut Hingga akhirnya Yu Feng pun nekat Menjumpai Segerombolan gangster itu Untuk Terlihat para gangster Yang kewalahan menghadapi Yu Feng Walaupun dia sendirian Bahkan Gak sampai nunggu Indomie mateng Disini Yu Feng sudah berhasil Menghabisi para gangster tersebut Setelahnya Yu Feng pun pergi Ke lantai atas Untuk menyelamatkan Tuan Zhou Tapi tiba-tiba saja Boss gangster pun muncul Dengan menodongkan bedilnya Ke arah Yu Feng Namun disini Yu Feng sama sekali tidak takut Lalu malah menentang Boss gangster Hingga akhirnya Inilah yang terjadi Dan boss gangster pun Modar Hari pun berganti Keesokan harinya Ternyata adalah hari ulang tahun Xiao Yi Disini Yu Feng pun Berbelanja hadiah untuk Yi Namun baru saja ingin Menjumpai Xiao Yi Tiba-tiba Di detik-detik sakratul mautnya Yu Feng pun mengingat Masa-masa indahnya Ketika masih bersama Xiao Yi Dan akhirnya Yu Feng pun harus gugur Tanpa mengetahui Siapa yang telah Menembaknya Setelah kematian Yu Feng Xiao Yi pun jadi sedih Dan frustasi berbulan-bulan Dan Karena gak tega Melihat wanita secantik ini Terus-terusan bersedih Akhirnya Ren Sang admin Sensasi trans pun Merelakan dirinya Pergi ke China Untuk mengandikan Yu Feng Lalu menikahi Xiao Yi Tamat Sungguh ending yang bikin Penonton jomblo ngiri Dan mencak-mencak Nah seperti itulah Kisahnya guys Gimana menurut kalian Tentang film ini Jangan terlalu percaya Sama endingnya ya Nah kira-kira Dari 1 sampai 10 Kalian ngasih nilai Berapa buat film ini guys Tulis di kolom komentar ya Kasih tau gue Baiklah teman-teman Kayaknya Sampai sini dulu aja Perjumpaan kita kali ini Masih bersama gue Ren Ya Pastinya Di Sensasi Trends Akhir kata Untuk menghemat kuota Sampai jumpa lagi Di video Sensasi Trends Berikutnya Bye-bye Who's that I'm new Come back Better than last Kata Kata Kata